Hai berjumpa lagi dengan saya DBS elektrik dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan cara menyambung kabel atau konek kabel saklar dan stop kontak yang jadi satu outlet jadi yang saya akan simulasikan adalah saklar dengan tipe yang seperti ini yaitu satu outlet terdiri dari satu stop kontak dan satu saklar engkel tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu dasar-dasar untuk instalasi listrik ini disini sudah ada simulasinya di depan saya yang dari bawah ini ini kita anggap kabel dari kwh-meter jadi kemarin sudah saya jelaskan di video yang lalu untuk cara pasang MCB nya disini kabel Hai setrumnya atau plusnya itu masuk ke MCB kabel netral Hai disambung dengan kabel netral yang ke instalasi sedangkan kabel grounding atau Arda juga disambung ke kabel grounding instalasi jadi yang dimasukkan ke MCB atau yang lewat MCB hanya kabel plusnya saja jadi seperti ini depoknya ini yang disebut dengan kabel lain dari box panel atau dari box panel atau dari MCB ini kabel berisi tiga yaitu pertama plus min harde ini untuk kabel lainnya sedangkan yang disini disini karena yang akan kita konek adalah tipe atau yang kita pasang adalah tipe saklar dan stokontek yang seperti ini maka kita harus mengetahui dulu untuk pengabelannya yang turun ke outletnya ini saya sebut sebagai outlet jadi kita harus pahami dulu untuk nama-nama kabelnya yang pertama tadi adalah plus min ground sedangkan 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 yang dari bawah jadi kalau untuk ini yang dibutuhkan adalah satu plus atau satu setrum satu netral dan satu pertak serta satu ground atau arde kabel jadi kita sebelum konek harus tahu dulu untuk kabel kabelnya yang pertama kita konek adalah ground ini adalah ground ini adalah ground ke stop kontak ini yang warna kuning yang terpisah kita anggap kita anggap sebagai kabel ground jadi untuk kabel ground harus kita konek terlebih dahulu ini kabel ground setelah kabel ground netral atau min ini kabel min nya karena itu yang bawah ada stop kontak ada stop kontak maka kita harus tarik kabel min ini kabel min jadi grounding min setelah grounding dan min karena ada saklar yaitu saklar engkel maka kita harus satu kabel tarik satu kabel sebagai perotak ini yang warna kuning adalah kita gunakan sebagai perotak lampu sedangkan yang coklat adalah positifnya atau plusnya setelah itu kita lanjutkan ke cara penyambungannya atau cara koneknya yang pertama kali kita sambung adalah kabel ground karena ini hanya simulasi saya gunakan kabel kecil saja untuk ground kita sambung ground jadi seperti ini ini kita anggap kabel ground kabel ground harus kita sambung terlebih dahulu kabel ground sudah terkonek setelah kabel ground kita connect kabel min jadi kabel min kita harus tahu kabel min itu ada tiga yaitu yang dari line atau dari box MCB itu satu yang ke lampu satu sedangkan yang dari stop kontak bawah satu jadi ada tiga kabel untuk netralnya jadi untuk selalu diperhatikan untuk konek seperti ini kita jangan terpengaruh oleh warna kabel tapi kita harus tahu nama dan fungsi dari kabel itu sendiri yang saya jelaskan seperti ini 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 adalah netral atau main ini main ini main kita konek dulu main sepertinya kabel sepertinya kabel so terbannon sepertinya baik minyak kita udah konek atau kita udah sambungkan kita masukkan dan sekarang yang kita konek adalah pertak lampu ini kita namakan sebagai pertak lampu yang nantinya kabel ini akan dikonek di saklarnya yaitu ini pertak lampu pertak lampu kita konek ke kabel yang ke arah lampu nih kabel yang ke arah lampu ini pertak yang lebih baik yang juga kamu lakukan yang lebih baik kami akan mencabungkan yang lebih baik peratak lampu sudah kita connect dan yang terakhir adalah kabel positifnya atau plusnya ini langsung kita connect ini yang ke arah outlet atau ke arah saklar stop kontak kita connect selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah jadi sudah kita connect setelah jadi seperti ini sekarang kita pasang outlet stop kontak dan akar yang di bawah di sini tadi ada 4 kabel ada 4 kabel yang pertama ini kabel coklat ini adalah kabel positif atau plus yang biru adalah kabel netral yang kuning blank adalah peratak lampu yang kuning polos adalah grounding atau arde jadi untuk pemasangannya kita perhatikan di sini jadi di sini ada berapa terminal yang pertama di sini ada kita pasang dulu positif di sini negatif di sini dan arde di bagian sini karena setrum dari atas cuma satu maka kita harus jumperkan itu dari saklar kita jumper ke arah kabel positif ini kita harus berikan jumper ke arah seperti ini kita berikan jumper dan ini nantinya akan kita sambung atau kita connect ke kabel positifnya jadi positif itu di jumper dari stop kontak ke saklar ini kabel positif seperti ini posisinya jadi arus atau positif yang dari stop kontak atau yang ke saklar kita jumperkan di sini kita jumper seperti ini lalu kita pasang di sini yang warna kening adalah peretak tadi kuning belang adalah peretak yang ke lampu maka kita pasang ke saklar kali lagi peretak lampu di saklar ini yang berarah lampu setelah itu kabel netral yang biru adalah kabel netral dan kabel arde jadi seperti ini untuk cara connect dengan outlet yang seperti ini kita butuhkan kabel isi 4 atau kabel 4 kali jadi tidak perlu 5 karena kita untuk plusnya kita cukup jumper di bawah saja jadi cukup 4 kabel saja yaitu positif netral peretak arde maka akan jadi seperti ini nah ini siap saatnya kita coba diperhatikan diperhatikan bahwa ini kita anggap kabel dari PLN dan posisi strom atau posisi api harus di MCB karena kita menggunakan MCB satu pasah jadi posisi stromnya atau plusnya harus ke MCB kita naikkan MCB kita naikkan maka ada arus kita tes kita nyalakan saklar setengah lampu menyala stop kontak juga sudah ada arus jadi hanya seperti ini saja jadi ini adalah positif yang kita jumper dari sini netral harde pertak ya seperti ini aman tidak kita nyalakan dan sekarang kita taris untuk stop kontaknya dengan menggunakan lampu sudah stop kontak berfungsi dengan normal jadi mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dalam video saya kali ini semoga bermanfaat